Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video saya sebelumnya Saya telah menceritakan dan menjelaskan Penggunaan Ovalumon Untuk menaikkan birahi pada kucing Dan pada video kali ini Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya Dan pengalaman beberapa teman-teman Yang menggunakan Ovalumon Dalam rangka menaikkan birahi kucingnya Jadi pengen tahu lebih jelasnya Ikuti aja terus video ini sampai akhir Bagi birahi kucing Birahi kucing adalah sebuah anugerah Dimana setelah momen ini Kita akan memulai fase-fase lain Yang akhirnya menghasilkan anakan sesuai yang diinginkan Fase itu antara lain adalah Fase perkawinan, kehamilan, kelahiran Dan merawat bayi-bayi kucing yang lucu Tapi bagaimana jika birahi kucing yang ditunggu Tidak kunjung datang Padahal umumnya Birahi akan muncul secara alami Sesuai pola dari anabul Banyak breeder yang mengeluhkan Kucingnya sudah setahunan lebih Tapi tidak birahi Bahkan ada yang mengeluhkan Kucingnya tidak birahi Lebih dari satu tahun Setelah melahirkan anaknya yang pertama Salah satu obat Yang sering digunakan Pecinta kucing Untuk menaikkan birahi kucing Adalah Ovalumon Obat injeksi yang disuntikkan secara sukutan Antara kulit dan daging Biasanya sih di daerah tengkuk ya Lalu Kandungan dari Ovalumon itu apa sih? Ovalumon injeksi ini Mengandung etinil estradiol 20.000 EU Yang berfungsi atau digunakan untuk hewan Yang sedang mengalami febel estrus Atau dalam bahasa mudahnya adalah Perubahan fisiologis Yang secara berkala Terjadi pada mamalia betina Sikus ini dimulai Dari waktu betina mengalami Kematangan secara seksual Tapi ada kalanya Fase ini mengalami penghambatan Karena beberapa faktor Gimana sih cara penggunaan Ovalumon ini? Pada dasarnya Ovalumon sudah saya jelaskan ya Pada video saya sebelumnya Intinya Ovalumon ini diberikan melalui Suntikan secara subkutan Atau intramuskular Suntikan subkutan adalah suntikan Yang kita berikan di bawah kulit Tapi tidak mengenai daging Biasanya sih dilakukan pada tengkuk Dengan cara menarik Atau mencubi tengkuk tersebut Untuk memisahkan antara kulit Dan daging Kemudian disuntikan diantaranya Nah pengalaman saya Ketika penggunaan Ovalumon itu Lucu ya Pada dasarnya kan Ovalumon adalah obat Suntik yang sangat familiar Digunakan oleh beberapa breeder Di beberapa forum komunitas Juga menganjurkan penggunaan Ovalumon ini Untuk kucing Yang macet birahi dalam waktu yang lama Tapi Ada beberapa pengalaman ya Di setiap pemberian kucing Sehingga efek dari Ovalumon ini Berbeda-beda Ada beberapa kucing yang cocok Sehingga dikasih dua kali saja Sudah muncul birahinya Jadi bisa langsung dikawinkan Dengan pejantan pilihannya Ada beberapa kucing juga Yang gak cocok dengan obat Ovalumon ini Sehingga Tidak terjadi birahi Malah menimbulkan Overgroming ya Atau Groming berlebih Hal ini bisa jadi Karena kondisi kucing Yang masih kurang begitu fit Mungkin bisa jadi Dikarenakan adanya Penyakit jamur Atau penyakit kulit yang lainnya Ketika saya amati Dari beberapa breeder Yang menggunakan Ovalumon 80% injeksi ini Hanya bisa menaikkan birahi Tanpa menaikkan Zat pembentuk perkawinan lainnya Sehingga 80% dari mereka Mengalami perkawinan Tapi gagal dalam kehamilan Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan Bahwa Ovalumon Hanya bisa membantu Menormalkan fase birahi Yang harusnya muncul Setiap 2 minggu sekali pada kucing Untuk perkawinan dan kehamilan Tergantung dari kesiapan betina Dan penjantan Yang membuahi dari sel telur betina Sedang dari beberapa faktor di atas Kesehatan kucing sih adalah faktor yang paling utama Dari proses menaikkan birahi Oleh karena itu Kami Saya sendiri Sangat merekomendasikan Pemberian pakan terbaik Yang sesuai dengan tubuh kembang kucing Selain itu Pemberian vitamin juga sangat kita anjurkan Apalagi Vitamin yang bersifatnya herbal Beberapa dari kita Ada yang menggunakan Vitamin E Seperti Natur E dan lain sebagainya Ada juga yang menggunakan Vitamin-vitamin E jenis yang lainnya Mungkin ini Pengalaman yang bisa saya ceritakan Ketika menggunakan ovalumon Intinya Kita bisa memberikan sebuah konklusi Bahwa ovalumon Betul memang Untuk menaikkan birahi Tapi Tidak menaikkan Zat lain Yang membentuk Daripada Kehamilan Saya Samsul Arifin Dari kandang bonekamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton